Halo what's up gengs, balik lagi di AVR Studio di video kali ini kita bakalan ngebahas gimana caranya buat bermain stumble guy dan juga kita bakal nge-setting buat key mapping nya ataupun tombol-tombol untuk bermain di stumble guy oke langsung aja kita ke videonya kita langsung aja buka menu kita ya temen-temen nah untuk emulator android nya kita pakai memoplay ya karena disini udah yang cukup terkenal dengan ringannya oke kalau udah kalau kalian sorry kalau kalian belum memiliki memoplay bisa download dan install dulu di deskripsi ya oke sebelum kita mulai kita pergi ke key mapping dulu disini nah ini karena settingan awal saya udah ada jadi kita hapus dulu kemudian kita save kemudian kita buka lagi di key mapping sorry kita langsung play aja gamenya karena di awal itu kita gak bisa mainin keyboard kita ataupun juga belum kita set key mapping nya nanti kita set di game aja ya kita tunggu sampai masuk di game oke kita udah masuk di gini nya nah ini kan masih begini ya gak bisa jalan sama sekali kita harus pakai kursor harus pakai emas jadi kita buka key mapping kemudian kalian bisa pilih ini ya temen-temen salah satunya bisa pakai joystick bisa pakai key kita pakai joystick untuk itunya apa namanya untuk jalannya kemudian untuk loncatnya kalau kalian pengen custom pakai keyboard bisa pakai key kemudian kita taruh disini dan kalian ketik space nah ataupun juga kalian bisa ketik huruf bebas terserah mau A mau K mau space karena biasanya pakai space jadi kita pakai space aja kemudian langsung aja kalau udah kalian setting bisa langsung klik save ya aduh ternyata kita lock out disconnect dari gamenya kita klik ok kemudian kita play aja lagi nah disini udah kalian lihat ya udah ada joystick nya sama buat jalannya eh sorry buat lompatnya nah cara ini bisa kalian praktekin ya buat kalian yang masih bingung untuk cara jalan ataupun lompat di stable guy versi laptop ataupun desktop oke sekarang kita praktekin aja buat joystick sama lompatnya apakah sudah bekerja kita kursornya taruh di luar aja nah ini udah bisa jalan nih temennya ini langsung aja kalian bisa mainin sama temen kalian sama doi sama gebetan ataupun sama monton kalian juga boleh oke temen temen kurang lebih kayak begitu ya buat cara main stable guy di versi laptop ataupun di desktop kalian buat kalian yang pengen tau masalah main game yang lain di versi laptop ataupun desktop bisa komen di bawah ya oke temen temen sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat and see you the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati